Halo, nama saya Rakan. Saat ini saya sedang magang di SIGEP. Terima kasih. Selamat datang dan terima kasih. Saya Haris Menandar, Wakil Direktur SIGEP. SIGEP mempunyai dalita untuk mewujudkan masyarakat yang indusif. SIGEP untuk mewujudkan itu dimulai dari lingkungan sikap sendiri. Di mana semua staff itu terdiri dari depabel, non-depabel. Depabelnya sendiri bermacam-macam. Ada yang tuli, ada yang punya hambatan penglihatan, ada juga yang memiliki hambatan mobilitas. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, SIGEP memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program terkait dengan advokasi. Advokasi ini bisa ada yang sifatnya strategis, yaitu advokasi terkait kebijakan. Dan contohnya adalah SIGEP berupaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif. Kemudian juga di letaran masyarakat, ada yang mengikutkan membuat percontohan atau pilot-pilot tentang bisa inklusif. Kemudian ada advokasi juga yang pembelaan terhadap teman-teman di WAPEL yang mengalami bermasalah dengan teman-teman atau menghadapi bermasalah dengan hukum. Nah ini advokasi yang sifatnya responsif. Ketika ada kasus, kita bantu bagaimana di WAPEL itu kembali menyelesaikan kasus hukumnya. Kemudian ada program yang terkait dengan desa inklusi, yaitu tadi membuat percontohan-percontohan desa inklusi di berbagai wilayah. Sampai ini lebih dari 15 desa yang kita buat percontohan sebagai desa inklusi. Kemudian program yang lain yang terkait dengan COVID-19, jadinya adalah sikap juga ikut membantu mengatasi COVID-19 ini di beberapa daerah di Yogyakarta. Kemudian... Halo Sobat Inklusi, ketemu lagi bersama Aziwan Armi Dredding. Nah, kalau biasanya kita ketemu di acara HOSA, Mobrol Santai, tapi kali ini kita ada acara lain nih, namanya A Day Will Staff Sigap. Nah, kesempatan kali ini kita akan ikuti beberapa kegiatan pesetap sigap. Dan untuk edisi pertama, kita akan ikuti kegiatan saya sebagai redaktur di solider.id. Apa itu solider dan apa saja kegiatannya? Nah, mari kita ikuti bareng-bareng kegiatan laku, kegiatan kita di pesetap media di hari ini. Terima kasih. Halo, selamat menikmati, saya Buny Patelna. Saya dari Sikap Indonesia. Di Sikap, saya sebagai asisten program untuk program Desa Inklusi. Dalam Desa Inklusi ini, kami membangun dua sisi pemahaman. Yang pertama dari sisi defable atau teman-teman yang defable yang di masyarakat. Yang kedua adalah ada dari sisi pemerintahan. Desa yang inklusif adalah desa yang membawa teman-teman defable, membuat teman-teman defable agar setara dan punya kesempatan yang sama di masyarakat. Nah, di sini kita bangun dua sisi, satu defable kita buatkan dengan pemahaman agar mereka mampu, berdaya, dan punya kepercayaan ini. Sehingga mereka juga punya kemampuan seperti yang lainnya. Yang kedua, kita berikan keterbukaan agar pemerintah bisa menerima teman-teman defable dan juga mengakui keberadaannya, sehingga bisa bersanding bersama untuk membangun Desa Inklusi. Terima kasih. Saya Ali Afandi, saya sebagai staf unit berakhir di SIGAP Indonesia. Adapun unit berakhir ini mulai sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian programnya antara lain, kita membrailkan buku-buku yang ada di SIGAP. Kemudian selain itu, melayani juga untuk pemesanan buku-buku brail atau artikel brail yang biasanya dipesan oleh teman-teman yang berada di luar lembaga SIGAP. Kemudian juga selain itu, kita juga melayani untuk pembuatan kartu nama yang aksesibel atau kartu nama yang didalamnya terdapat kurus-kurus brail. Kemudian juga selain itu, kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya yaitu dalam hal pembuatan template surat-suara untuk pemilu dan juga pembuatan untuk profil sosialisasi-sosialisasi di dalam pemilikku sendiri. Mungkin sementara seperti itu, terima kasih. Halo, saya Rewidya, biasa dipanggil dengan nenek. Jabatan saya sebagai manajer ofis di kantor SIGAP Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari mengenai pengadministrasian dan perkantoran di SIGAP. Saya sudah ada di posisi ini sudah sejak 2003 dan sampai saat ini pekerjaan yang saya lakukan mengenai administrasi dan masalah rumah tangga, masalah HRT, yang lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Kami adalah tim keuangan di SIGAP yang menjalankan kegiatan proses laporan dan keuangan dari program ke lembaga SIGAP. Kami ada ketiga, saya, Pak Basti Obayanti, ada Pak Sakit, juga Pak Kudin sebagai manajer keuangan ini. Terima kasih. Terima kasih.